Fashion Stylish Tanah Air Wanda Haratuai hujatan netizen di berbagai platform media sosial wasai diduga memakai cadar saat kajian Ustadz Hanan Ataki. Seperti diketahui bahwa kajian Ustadz Hanan Ataki kerap dihadiri oleh sejumlah publik figur tanah air. Baru-baru ini, Wanda Haradiduga datang ke kajian Ustadz Hanan Ataki bersama sejumlah artis seperti Nisha Ahmad, Nagita Slavina, Gia Sadikah, dan beberapa publik figur lainnya. Foto dan video kebersamaan mereka pun beredar di sejumlah platform media sosial. Netizen pun sontak dikejutkan dengan sosok bercadar dan mengenakan gamis berwarna gelap yang diduga Wanda Harapun dihujat lantaran dinilai telah melecehkan agama Islam. Lantaran ia seorang laki-laki yang diduga telah mengenakan pakaian muslimah dan bergabung dengan jemaah perempuan saat kajian berlangsung. Tak sedikit netizen yang menilai bahwa tindakan Wanda Harapun tersebut sangat keterlaluan. Bahkan menyayangkan bahwa teman-temannya tidak mengingatkan atau menegur penampilan Wanda Harapun saat hendak mengikuti kajian Ustadz Hanan Ataki tersebut. Tim penyelenggara kajian Ustadz Hanan Ataki pun buka suara memberikan tanggapan terkait isu tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Permohonan maaf pun mereka sampaikan, lantaran mereka dan Ustadz Hanan Ataki mengaku tidak mengetahui siapa yang ada dibalik cadar itu. Hingga saat ini, Wanda Harapun belum buka suara terkait isu dugaan dirinya mengenakan cadar kekajian Ustadz Hanan Ataki tersebut. Terima kasih telah menonton!